Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini sebenernya aku akan membahas tentang si bulbul guys ya Atau si puffer fish aku Jadi kan kemarin kalau temen-temen liat tuh filternya bener-bener butek gitu kan Pokoknya tuh gimana ya kurang maksimal dah dan kurang estetik juga Makanya hari ini aku beli yang seperti ini guys Ini adalah top filter dan ini aku desain sendiri sesuai dengan ukurannya Kalau aku udah terliat sih semoga aja tuh gak ada masalah dan bisa guys diterapin disini ya Dan aku juga mau sekalian aja kasih liat ke temen-temen Dan kalau misalnya si bulbul ini makan kerang guys Jadi aku juga ada rencana buat beli kerang darah Nah aku juga penasaran gimana kalau misalnya dia dikasih makan seperti itu Karena emang di alamnya juga dia makan yang seperti itu Dan kita juga harus memberikan makanan yang keras buat dia Biar si giginya kegerus terus Supaya nanti giginya itu gak terlalu panjang dan akhirnya mengganggu dia makan guys Karena setahu aku giginya si tetraodon ini atau si puffer fish ini tuh terus-menerus memanjang gitu loh Jadi dia tuh tumbuh terus-menerus Sehingga kalau misalnya tidak digerus ya makin panjang makin panjang makin panjang Gak bisa buka mulut nanti dia lah malah jadi gak bisa makan kan ribet juga ya kan guys Yaudah deh gak usah lama-lama lagi Sekarang kita mau coba aja langsung ke toko aquarium mungkin ya Karena kita bakal beli biofilternya juga kayak gini Terus yang pake filter visisnya juga dan kimia mungkin kalau dibutuhin Pokoknya nanti bakal kita minta rekomendasi aja ke orang yang jual disana Kita sekalian lihat lah kalau puffer fish yang ada disana tuh ada dwarf puffer fish sama ada puffer fish apa ya Kecilnya cuma 400 doang itu Kalau ini dipotong aja ya Pake bioring penuhin yaudah boleh lah pake bioring lah penuhin lah Kayaknya ini kita juga sekalian mau lihat-lihat nih Sebenernya disini juga ada ikan puffer fish nih Cuma kalau ini buntal hijau yang ini nih green spot itu Kayak ginilah bentuknya nih Kalau yang di rumah aku tuh guys yang fahaka Kalau ini mah ukuran maksimalnya juga gak gede-gede amet ya Kalau gak salah 10 cm doang ya Yang di rumah tuh 29 cm tapi fahaka Yang di atas fahaka tuh embu ya kalau gak salah ya Embu tuh mahal banget ya katanya Ini awalnya ada yang dwarf udah kelaku ya kak Yang dwarf udah gak ada nih Yang dwarf ini lebih kecil dibandingin nih guys Jadi kayak gitu kita langsung aja deh Siapin deh buat ini Jadi nanti kita pake ini doang Ini tambah ini Tambah ini aja nanti supaya kita ada bionya ya Dan disini nanti kita tambahin aja Semacam kayak pipa kayak gitu guys Supaya dia bisa keluar Guys karena disini ada tulisan sedia kelabang Jadi aku mau coba buat kasih makan kelabang Boleh kan ya kak ya Kasih kelabang ya Kalau gak salah boleh sih Soalnya pernah liat juga di youtube ada yang ngasih kelabang Jadi kita bakal beli kelabang aja Gak jadi beli kerang Kata si kakaknya nih pernah kegigit ini nih Waktu lagi nyerok langsung aja Dikiranya kan dia masih kecil ya Terus diremehin lah kekuatan gigitannya Dan ternyata sakit banget pas digigit Karena ini kecil-kecil juga dia giginya kuat nih Kayaknya sama piranha sama-sama kuat deh Guys si green spot ya Yaudah kita coba liat kelabangnya kayak gimana dah Ternyata ini adalah jenis kelabangnya Ini kelabangnya udah gede banget Dan udah dipotong katanya sengatannya Jadi gak akan berbahaya juga Biasanya suka dikasih makan ikan arwana ya Kasiatnya apa sih kak kalau buat ikan arwana ini Mentalnya jadi galak Kalau gabus bisa gak kasih ginian Iseng banget Katanya mentalnya lebih jadi galak kalau dikasih gini Gak tau deh Kalau misalnya dikasih ke puffer piece Dia makin galak atau enggak ya Kita coba aja guys Oke guys Jadi kita udah sampai rumah Dan aku sekarang mau coba buat pake ginian nih Yang disini aku kan tadi udah coba buat bikin Terus disini udah aku lem juga Buat airnya nanti keluar Dan insya Allah aku bakal coba pake ini Yaudah deh sebelum kita mulai Aku mau coba buat rapihin dulu Ini yang ada disini Ini ada beberapa mesin juga nih Disini Yang bakal kita coba buat Singkirin guys Berarti ini harus kita cabut-cabutin dulu nih Yang pasti ini tuh Bakal kita coba ganti semua lah Si mesin-mesinnya Gitu-gitunya Cuma nanti kayaknya tetep bakal aku pakein ini sih guys Tetep bakal aku pakein aerator sih Supaya lebih beropstigen aja airnya gitu loh Kalau misalnya temen-temen liat disini Banyak banget kayak bekas lobster Tuh juga masih ada lobster yang hidup ya Lobster yang kemarin tuh masih hidup dia Jadi si lobster yang udah dimakan kemarin tuh Dia kan beberapa ada part yang keras tuh Ternyata gak segalanya bisa ditelen sama si cover fishnya Jadi ada beberapa yang gak bisa ditelen Nah yang gak ketelan itulah Yang ternyata menjadi Itu tuh sisa-sisa makanannya Sisa-sisa si lobsternya Angkat semua Semua kita Nah akhirnya kan bersih tuh Cuman biar Lumayan bersih Eh bentar-bentar guys Dia berantem tuh ya Saya tidak takut Udah gak ada capitnya dong Udah dimakan kayaknya capitnya Tidak usah menggunakan masa Tidak-tidak ya Makan gak tuh Keliatannya gak sih Jadi sekarang aku juga mau coba buat Siphon bagian yang kotor-kotornya Udah sekarang kita bakal coba buat siapin dulu siphonnya ya guys ya Guys ini lagi proses siphon Jadi emang puffer fish ini tuh bala dia makannya ya Kita kalau konsekuensi buat PR-nya puffer fish bala Ini sampe udah gak ada ininya loh Udah gak ada apa Si capitnya Puffer fishnya takut dia sama selang guys Jadi bagian-bagian sini nih Bagian residu-residunya Sebenernya ini kalau bisa kita diemin tuh gak apa-apa sih Karena kan dia tinggal cangkang doang kan Cuman aku ngeliatnya kayak gak bagus aja Sama kita di insip lah Oke nanti kita tambah air lagi Potong bagian ini Bagian pipanya Jadi kan aku ada pipa tuh Nanti kita bakal potong Kita juga bakal pakein Fisis disini Filter fisis Nanti disini kita juga pakein filter biologis Dan nanti tinggal outputnya lewat sana Ya semoga jauh lebih rapih Dan bisa bagus gitu loh Si airnya bisa jernih terus Konsekuensinya gini sih Kalau misalnya kita piara hewan yang bala gitu kan Kita juga harus bener-bener bagus filtrasinya Yaudah Aku siapin dulu ya guys ya Si selangnya ya Oke guys jadi ini udah kita susun Disusun di depan aja biar bagus Tapi belakangnya hancurin gak apa-apa Karena waktu itu aku pernah nyusun bener-bener rapih Sampai depan ya Di aquarium yang gede itu Malah mampet guys Soalnya semakin kita susun dengan rapih Semakin kecil gitu loh Buat si pori-porinya Nah itu malah bikin mampet ya Semoga tidak fail Tumber air sudah dekat Oke kita lihat ya Airnya mampet gak nih Kemungkinan sih enggak sih Kalau misalnya volumenya kurang gede Nanti aku bakal ganti mesin Kira-kira oke atau enggak nih guys Kempertemannya berhasil gak nih Ji Berhasil ya kelihatannya ya Ini kalau misalnya ada air yang luber Bisa keluar juga lewat sini Jadi aku sengaja pakai chamber kayak gini Ini kosongin Ini kosongin Karena di luar juga yang bagian sini gak kepakai aja ya Ini gak kepakai kan Yang kalau bagian sini Sebenarnya masih bisa dikasih filter kimia Tapi baiknya sih Ada ditinggikan gitu Cuman ini sama aku gak ditinggikan Biarin aja beginilah Oh iya ini ada satu Benda lagi nih yang mau aku unboxing guys Unboxing aja langsung ya Ini ada heater Heater buat Ini heater supaya suhunya bagus lah ya Karena si cover ini Kalau aku baca-baca Suhu air itu sekitar 24-29 Nah kebetulan Kalau misalnya disini pakai AC Jadi agak dingin guys Bisa di bawah 20 lah nanti ya Jadi terlalu dingin Takutnya dia gak nyaman Sebenernya sih hidup mah hidup aja Terusnya kata yang seller sebelumnya juga Gak perlu dikasih heater juga bisa Cuman karena kita pengennya dia nyaman ya Bukan pengennya dia hidup doang Jadi kita coba buat Pakain heater Ini yang stainless steel nih Kita belajar dari masa lalu ya Suka rusak mulu Yang bukan stainless steel tuh Habis berapa kita Ji? Pecah Ji Masalahnya bukan masalah pecahnya itu loh Pecah mah yaudah rusak gitu kan Tapi kalau misalnya pecahnya di dalam ini Di dalam akwarium Nah itu Nyetrum Meninggal nanti Ini juga udah ada settingannya tuh Keliatan gak? Ada 32-30 kayak gitu-gitu Ini kita bakal coba Dipasang di 32-an aja lah Karena ini kan ada AC nih Jadi nanti dia 32 juga gak akan 32 sih guys Pastinya dia lebih kecil daripada itu Ini kita pasang semuanya Heater, mesin Misalnya aerator Kita coba colokin Oke Nah ini udah nyala guys Tuh keliatan Ada cahaya disitu Nih dari atas ini nih guys Tuh keliatan ya Berarti dia udah nyala Yaudah deh ini sama kita diisi air dulu aja Kita tunggu jernih dulu Kita tunggu bersih dulu Habis itu kita coba Buat kasih makan kelabang ya guys Tadi ada 2 kelabangnya Cuman satu itu Kabur Gak tau kemana Untungnya sumut ininya Udah dipatahin Jadi gak masalah Walaupun kabur Masih apa ya Masih gak berbahaya lah buat orang ya Semoga ketemu sih guys Yaudah deh Jadi kayak gitu aja ya Kita tambah airnya Dan kita nanti bakal lanjutin lagi videonya Oke Oke guys Jadi ini udah keesokan harinya ya Ini siang-siang Dan aku sekarang mau coba kasih makan kelabang Ini adalah si vahakanya Kalo kuliat-liat Disini airnya udah cukup jernih ya Tapi Kok keliatannya gak jernih-jernih amat ya Apa mungkin ada yang kurang kali ya guys ya Buat temen-temen yang tau Kenapa ini gak sejernih itu Apakah ada yang kurang di filternya Bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya Dan aku juga sebenernya Kemarin tuh kasih Temen-temen ya Selain aku kasih caveat 1 Kemarin tuh aku tuh kasih juga tuh Yang nih Yang kayak gini-gini nih Ada cichlid Terusnya juga ada tetra juga disitu Black tetra ya Sama ada ikan emas nih Niatnya aku ikan emas buat pakan dia sih Cuman gak dimakan guys sama dia ya Sepertinya dia berteman dengan ikan-ikan lain sih Jadi dia gak makan ikan-ikan yang lain gitu loh Ini sepertinya udah bisa dikasih makan lagi sih Kita langsung aja coba yuk guys Dikasih makan kelabang ya Kita coba masukin Apakah dia akan makan Kelabangnya Atau gimana Kabur, 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 kabur Sudah jatuh ya Tapi sepertinya dia tidak melihat Atau gimana nih Gak peduli guys Sama kelabang guys Kelabangnya udah ada di atas itu Hei Atau mungkin dia masih gak mau makan ya Masih kenyang gitu ya Gak ada respon apa-apa guys Lagi males kali dia ya Kalau dilihat-lihat disini Dia tuh sehat sih Maksudnya dia nyaman sih guys disini Biasanya aktif Cuman ini kayaknya Lagi jam-jamnya dia gak aktif deh Bisa dilihat juga disini ada insangnya Jadi insangnya tuh ada di sebelah sini Keliatan jelas tuh guys Kalau misalnya dia sedang Pernah apa seperti itu ya Ini si kelabangnya ada disana eh Dia gak liat kayaknya deh Soalnya aku tuh liat di Youtube tuh makan kelabang loh Tapi ini gak mau dia makan kelabang Ih sebel banget sih Yaudah kita serok lagi aja dah kelabangnya dah Kita coba lagi aja next time guys Buat si kelabangnya ya Kayaknya sekarang kita bakal Coba kasih lobster aja Kayaknya sih kalau kelabangnya ini Kan dia di atas ya Sedangkan dia kan lebih sukanya Di dasar guys Jadi gak keliatan gitu loh Si kelabangnya sama dia Tarok kelabangnya Aku bakal coba buat ambil Lobster ya guys ya Jadi ada lobster di luar sebenernya Jadi lobster yang kemarin tuh masih banyak Dan kayaknya ada beberapa yang mati sih Kemarin aku cek Nggak ada yang mati nih Yang mati kita kasih makan umbo aja Seperti biasa Oke guys kita coba kasih Jadi ini udah aku pegang Si lobsternya Kita coba kasih lobster lagi ya Kalau lobster emang kayaknya makanan utama dia sih Jadi kalau bisa dikasih makan lobster Kemungkinan dia mau Kita coba guys Lempar lagi ya Wah aku ada dimana Kira-kira mau gak nih kalau dikasih makan lobster Kalau gak mau berarti dia masih kenyang guys Wah ada manggis Ih enak nih Hmm coba Oh guys kalau lobster emang dia mau Guys digigit langsung gak sih Bener-bener capitnya digigit satu langsung Copot asli Kenceng itu gigitnya Nih ikan-ikan yang lain nih pada nungguin sisanya nih Tuh dia langsung hilang satu capitnya guys Dimakan ditelen langsung Nih nih dia udah mulai lihat lagi Nih kita mulai aja dilihat dia makan lobster lagi guys Tapi dia kayaknya lagi gak nafsu makan dah Ini ngapa sih Eh Jangan dulu jangan Nuh ngapa sih Lagi males gitu loh rasanya Lobsternya juga dianggurin sama dia Tuh lobster yang mundur-mundur Kayaknya harus dideketin ke dia sih Jadi dia tuh Belum terlalu lapar kayaknya guys Jadilah seperti ini ya Yaudah deh mungkin Besok aja kita bakal coba lagi guys Kasih makan dia ya Besok kita coba kasih makan dia Si kelabang Dan Ya mungkin Untuk lobster kita taruh aja disini Kemungkinan besar sih dia gak akan makan lobsternya Karena dia lagi kenyang juga Terus lobster juga bisa bersembunyi di belakang sana Jadi aman sih guys dari dia Yang pasti ini masih agak butek nih Aku bakal mikirin lagi Kira-kira kenapa masih butek kayak gini Dan aku juga kayaknya bakal coba buat Ngerubah Si filternya sih Bakal aku tambahin sesuatu guys Guys jadi sekarang Ini udah besokannya lagi Dan dia kayaknya lapar banget sih Ini parah sih Tuh Kayak kelaparan banget Sampai tangan aku aja di Kayak diarah gitu loh Dan akhirnya udah jernih guys Udah oke Wow Kalo diliat-liat Dia makin bagus aja nih Makin aktif nih Kita udah siapin kelabang lagi guys Kemarin kan dia gak mau Sekarang dia udah lapar Kemungkinan mau Kita coba ya Kasih kelabang Kalau di Youtube tuh mau gitu loh Ada yang mau Kok dia emang enggak ya Langsung muyung Kabarnya Guys 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 Sudah mulai melihat Sudah mulai melihat Sudah mulai melihat Sudah mulai melihat Oke Ayo dong Eh kalo dia mulai melihat ikan Gampang banget terpengaruh gitu loh Ayo eh Mana dia Gak mau gitu loh guys Pada takut ya kelabangnya Katanya tuh bisa jereng gitu loh ke atas Ayo 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 up 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 Ayo up 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 Oh dimakan gak nih Eh Mau 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 Makan mau mau Wow Wih Guys Digigit doang guys Dan digigitnya tuh bukan digigit yang sampe matahin gitu Kelabangnya udah Teler Eh ini gigit iseng doang dia Bukan gigit yang bener-bener Pengen makan Ayo butuh gerakan lagi Ini kayaknya dia emang agak lambat gitu responnya guys Agak boloko Tuh 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 mau mau Lagi lagi Tegung Gimana ya Oh ya by the way Ini juga aku udah ganti mesin Jadi mesin yang gede guys Jadi ini flownya gede Sekarangnya lumayan berarus buat dia Aku gak tau sih Di kayak google gitu Aku cek Kartanya dia gak terlalu bermasalah Dengan arus yang lumayan deres Tapi ini dibilang deres parah juga enggak sih guys Pokoknya ini udah lebih jernih lah Dibandingin yang kemarin-kemarin ya Soalnya aku udah ganti juga Ini filter gitu-gitunya Ini kok dia kayak yang kelaperan Tapi kagak mau makan gitu loh Bingung Jangan-jangan Ya Allah Itu tuh Kelabang Ayo Kelabangnya udah gak bisa nafas sih Itu udah meninggal sih Ah meninggal guys Kelabangnya Meninggal dunia tuh kelabang Nanti gak tuh kelabang Masih hidup ya Kelabang tuh kot banget ya Ayo sini-sini Anda bernafas lu kelabang Bernafas lu sebentar Biar bergerak gitu guys Dia kagak mau Ini kelabang nih Harusnya ada Ininya Si buat gigitnya cuman Ini kelabang kalau misalnya Dikasih makan ke hewan kita Emang si buat gigitnya Harus dihilangin dulu Ini kelabangnya tuh udah susah nafas nih Udah mati Nih bentar lagi juga Ujung-ujungnya lobster lagi Lobster lagi Hei Mau gak sih Itu kan jadi aneh gitu Jadi gak mau nih ya Lobster disini Kita Cempurgin lobsternya Bismillah Semoga dia mau makan ya Udah dua hari gak gak makan nih Kayak lapar-lapar gak jelas gitu guys Oke Tuh kan Malah kabur guys Sebel kan Bingung kan Demonya apa gitu loh Dikasih lobster gak mau Pengen makan akso Bener mau makan akso Kamu tuh Emang ada sih videonya Makan akso Cuman kan gak juga gitu loh Kayak masih ada yang lain gitu Hei Masa harus aku kasih akso sih Kamu baru mau makan Kemarin tuh dia abis makanin ikan Sebenernya guys Kayak ikan lewat Kemudian dimakan Depan muka aku loh Dia makannya Sekarang dia jadi bete gitu loh Mengerti lagi Aku kenapa dia ya Kayak gitu tuh Si lobsternya malah Sejahtera disini Yaudah biarin aja lah guys Si lobster disini ya Kalo misalnya dia gak mau makan Yaudah Kalo misalnya dia mau makan Yaudah Terserah dia aja lah Pokoknya lah Kalo kasih makan cacing Gimana ya bentar-bentar Coba masukin cacing guys Semoga mau kalo cacingnya Ini cacing Gerek Pokoknya dia Air cacing dia mau Kayaknya lagi bosen dah dia Tuh Tuh liat giginya Wih cacingnya juga Hmm kan Cacingnya cuma dipotong-potong doang Kagak ditelen Digigit-gigit doang Ini apa sih Mulu tuh te Apa sih Tuh lebih seneng makan Pasir Pinter Jadi kayak gitu guys Yaudah deh ya Kita juga susah kayaknya ya Kalo misalnya Nungguin dia mau makan nih Lobsternya biar jadi temen aja Disini guys Warnanya juga Bagus nih lobsternya Warnanya kayak ada Biru-biru keungguan kayak gini Jadi kalo misalnya emang jadi temen dia Ya sudah lah Kita terima aja Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Eh bentar mau makan Dimakan Dileran mau ditutup Dimakan Tuh Tah Ngesel Dateng ngesel Sumpah Balik langsung Pergi langsung Makan Mulutnya Makan capit guys Keras loh itu capit lobster Baru mau ditutup videonya ya Dia baru makan lobster nih Ini lobsternya Balik lagi nih Semoga dia liat Ayo Lobsternya bingung dia Ih guys Tuh baru Makan satu capitan lagi guys Oke Ternyata tadi Kemakan satu capitan lagi Keras tah Udah gue gak punya capit Dia kayaknya emang paling suka Capit lobster sih Lobsternya naik ke atas itu tuh Tapi gak dimakan Sama badan-badannya ya Kayak kagok gitu loh Nanggung gitu guys Sampai naik-naik Lobsternya Sumpah ketakutan kayaknya deh Tepat Cantuy Tepat lah Jatuh lobster Terkapar guys Lobsternya Wah dimakan deh Fiks deh ini mah Tuh 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 Uh guys Digigit lagi Digigit lagi kan Hey Bulbul Selesaikan tugas bulbul Bukan makan akso bulbul Dari tadi Akso nya Tuh ada si naifi Disitu si naifi Wah guys Wah guys Sudah kao ini mah Eh meninggal Bentar lagi juga ini mah Gue kuat Gue kuat Ayo makan Nah Nah itu Dialangin Dialingin Tanggung jawab itu Abisin lobster nya Makan Kan Gak bisa diprediksi ya Gerakannya ya Kayak gitu Tuh 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 Apain deh Nih 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 Guys Lobsternya dia kembali bangkit guys Tuh tuh Ayo Ihh lewat doang Ini bener Gak bisa diprediksi Gak tau dia mau makan apa Eh gak ada karet Ada karet Kalem ini ada karet Ada karet Ada karet disini Ternyata bahaya ini Oke kita lanjut lagi Gak apa-apa Tunggu aja dia Siapa tau dia mau makan Tadi pas aku udah matiin videonya Dia tiba-tiba gigit Gila aku nyalain videonya Dia kayak gini lagi Guys guys Sedih dateng kesana Oke Oke Pas Ayo Ayo Lihat Lihat Sombong Sudahlah Jadi mungkin kayak gitu ya guys ya Dia cuma makan Tuh 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 Emosi mau makan akso Udah dari tadi Please lah Jangan dimakan akso nya lah Jadi udahlah Kayak gitu aja guys ya Video dari aku Semoga temen-temen suka Dan ini udang Udah begini Masih sempet makan Ya guys Jadi yaudah deh Jadi kayak gitu aja guys ya Video dari aku Terima kasih buat temen Tuh kan baru mau ditutup lagi Eh gak jadi Yaudah deh Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Dan si Bulbul juga yang gak ngerti Ini lagi ngapain dia ya Ini juga pamit guys Bye-bye Thank you guys